Direktur PT. Aneka Sumber Tata Bahari atau PT. ASTB Maluku, Kuntoro Kusno, mengungkapkan ekspor ikan tuna loin mengalami penurunan di tahun 2023 lalu hingga lebih dari 50 persen. Di tahun-tahun sebelumnya, ekspor ikan tuna loin dari Maluku mencapai 11 kontainer atau sekitar 275 ton per tahun, namun di tahun 2023 hanya 5 kontainer atau 125 ton ikan tuna loin yang diekspor ke luar negeri. Menurut Kusno, penurunan jumlah ekspor ikan tuna loin di tahun lalu disebabkan beberapa faktor, diantaranya hasil tangkapan nelayan yang buruk, selain itu masalah sertifikasi MSC, karena belum seluruh wilayah pengelolaan perikanan atau WPP disertifikasi MSC. Baru WPP 714 yang meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda yang telah disertifikasi MSC, sedangkan wilayah 715 yang meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau belum disertifikasi MSC. Sehingga dengan sangat terpaksa, pihaknya belum bisa membeli ikan dari nelayan-nelayan yang menangkap ikan di area 715 tersebut. Kita kan selama 30 tahun beroperasi di Maluku, tahun 2023 kemarin itu adalah tahun yang sangat suram. Ekspor menurun sekitar 50 persen, khusus untuk ikan tuna loin. Kenapa bisa menurun? Karena yang pertama hasil tangkapan jelek. Lalu yang kedua itu masalah sertifikasi MSC. Belum seluruh WPP disertifikasi, kecuali yang 714 Laut Banda yang sudah disertifikasi. Sedangkan 715 belum disertifikasi, jadi ya kita dengan sangat terpaksa kita belum bisa beli ikan di nelayan-nelayan yang area tangkapnya itu di 715. Diharapkan tahun 2024 ini jumlah ekspor ikan tuna loin akan lebih meningkat dibandingkan tahun kemarin dengan perbaikan hasil tangkapan nelayan dan juga upaya pemerintah dalam mendukung perluasan sertifikasi WPP kerjasama dengan MSC. Kristin Sipahelut, Kurniawan, melaporkan.